Jadi kali ini kita bakal menanggapi requestan dari Besti Ningram Bang bikin tutorial upscale video ke 4K pake real earth gandong Itu upscale error paling detail melebihi topas video AI saat ini Udah muter-muter youtube gak ada yang bikin tutorial buat yang video Yang ada buat foto Orang luar ada yang bikin tapi versi lama dan banyak error kata yang komen Aku pingin upscale video anime Oke kita jabani ya guys ya Seperti biasa disini aku udah bikin google collab di repository githubku Untuk real earth... gimana bacanya ESR gun Jadi real ESR gun ini itu bisa mengupscale image atau video upscale Itu apa sih jadi upscale itu untuk ini ya Membuat sesuatu yang awalnya burik menjadi lebih hadir ya Lebih mantap di mata Kalau masih kurang jelas juga kalian bisa lihat beberapa contoh foto dan video berikut Nah jadi di video kali ini kita bakal coba mengupscale 3 buah benda Jadi yang pertama kita bakal upscale gambar biasa Gambar manusia Yang kedua kita coba upscale gambar anime Yang ketiga kita coba upscale video anime Jadi untuk file-filenya itu udah aku siapin Jadi ada foto anak-anak atau foto orang asli gitu ya Terus ada gambar untuk anime Dan juga disini aku udah siapin video clip dari One Piece ya Yang kalian lihat di awal itu tadi Seperti biasa disini kita buka collabnya di new tab aja Oke jadi disini biasa yang pertama kali kita perlu lakuin itu adalah Mengkonekkan akun google drive kita dengan google collabnya Jadi yang pertama kita klik ini ya Run cell yang pertama Run anyway Jadi untuk video-video atau foto yang bakal kalian upscale nanti Itu bisa kalian masukin ke folder google drive Folder google drive nya terserah kalian Cuman seperti biasa Usahakan nama-namanya jangan dikasih spasi Nama foldernya dan juga nama filenya ya Kalaupun ada spasi dikasih strip aja Strip ataupun underscore Kita connect to google drive Pilih email kalian Dan email google collab dan email Google drive kalian itu harus sama ya Kalian gak bisa pakai email yang berbeda Terus kita allow disini Nah ini google drive kita udah termount atau udah connect Kita bisa lihat disini drive My drive Terus di bagian real ses airgun Disini udah ada 3 file kita itu tadi Sekarang kita install dulu untuk ini ya Library nya Kita tunggu Oke jadi untuk instalasinya kurang lebih itu perlu 30 detik kan doang ya Selanjutnya kita lanjut ke bagian bawah Disini ya dimana kalian harus meng-input-inputkan beberapa macam inputan ya Variable Jadi pertama kita disini bakal coba untuk gambar yang anak-anak ya Yang children alpha ini Jadi disini kita bisa ke Ini children alpha ini kan udah aku buka tadi Kita copy pad nya Terus kita taruh di input Untuk source nya disini ada 2 image 1 video Jadi karena kita sekarang coba untuk meng-upscale image atau gambar Jadi kita pilih image Terus untuk modelnya itu ada beberapa Nah harus pilih yang mana Itu kalian bisa ke ini ya Ke github yang bikin real ISR gun ini Jadi mereka ada model zoo nya Disini itu dikasih tau untuk general image atau gambar-gambar umum Itu kita bisa pakai X4, X2, terus yang net X4 dan seterusnya Kalau untuk yang anime kita bisa pakai yang ada kata anime nya disini Terus untuk yang video animasi kita pakai yang anime video V3 ini Gitu Jadi kalau ini kan kita pakai gambar anak-anak ya Aku mau pakai yang X4 plus ini Kita kesini ke collab kita cari yang X4 plus Terus skill disini Jadi kalian mau upscale berapa kali gitu Kalian mau perjernih berapa kali lipat gitu Disini sih bebas ya Kalian mau perjernih apakah kalian mau perjernih 2 kali lipat 3 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya gitu Disini aku bakal pakai 4 kali lipatnya Jadi bakal videonya bakal atau gambarnya bakal tambah jernih 4 kali lipat gitu Resolusinya Terus karena disini kita pakai foto anak-anak Yang dimana ada wajahnya Dan wajahnya itu wajah manusia real Kita pakai yang face and change ini kita centang Tapi kalau kalian pakainya gambar anime itu face and change nya jangan dicentang Face and change ini cuma dicentang ketika foto kalian itu ada wajah asli manusia Bukan wajah anime Jadi ini dicentang karena wajah asli manusia Terus kita jalanin Setelah itu dijalanin selanjutnya ke program utama Ini kita run program utamanya Kita tunggu Oke jadi kurang lebih untuk gambar tadi kita perlu 40 detik ya Karena disini ada banyak yang di download tadi Ini I'm not robot Ini kadang muncul ya Untuk memastikan kita bukan robot Nah disini itu perlu 40 detik Untuk hasilnya itu karena ini gambar Jadi disini aku ada beberapa ada tiga ini kan Tuh dua tiga Dua ini dipakai kalau input kalian itu video Tapi kalau input kalian itu gambar kalian pakai yang nomor tiga yang paling bawah aja Jadi kita klik untuk lihat hasilnya Oke disini udah tampil hasilnya ya Nah bisa kalian lihat perbedaannya Jadi yang atas ini adalah gambar sebelumnya atau gambar aslinya Yang di bawah ini adalah gambar setelah di upscale Atau hasil akhirnya Kelihatan kan Kelihatan kan Bedanya Ini kayak giginya jadi lebih detail Gitu kan matanya mukanya kelihatan lebih detail lah semuanya Nah keren kan Terus untuk hasilnya itu bakal langsung muncul disini Jadi ada children alpha out png Kalau kalian mau download lewat sini bisa Klik kanan download Atau kalian download lewat google drive kalian juga bisa Jadi langsung masuk ke google drive kalian Gitu guys Terus selanjutnya kita coba yang gambar anime ya Gambar anime gambar anime Ini yang jpg ini kita copy pad Kita masukkan di input Terus modelnya kita ganti yang ada animenya Fashion change nya kita matiin Scale nya kita biarin 4 Terus jalanin lagi Setelah kita jalanin itu Lanjut ke main programnya Kita run lagi Nah jadi setelah run yang kedua Karena udah gak ada download-download lagi Itu cuma perlu sekitar 7 detik Disini kita klik lagi yang paling bawah ini Untuk melihat gambarnya hasilnya Nah jadi ini hasilnya guys Yang atas ini adalah gambar awalnya Keliatan ya Burik Terus pixel-pixel gitu Sedangkan ketika di upscale Ya lumayan lah Walaupun beberapa garis mungkin kurang konsisten Tapi lumayan lah Jadi lebih HD ya kan Keliatan banget bedanya Sama juga hasilnya langsung muncul disini Yang ada garis underscore out Atau kalian bisa langsung download di google drive kalian Terus sekarang kita coba untuk video anime Disini aku pakai video one piece nya 7 detik semoga gak kena copyright Ini one piece copy pad Terus inputnya kita ganti Source nya kita ganti jadi video Modelnya kita pakai yang anime video ini Terus fashion change gak usah skillnya biarin 4 Kita run lagi Terus kita run main program nya Nah disini untuk video Disini dia mendeteksi Kalau di video kita ada Sekitar 181 frame 181 frame Frame gambar ya Dan disini sedang diproses 20% Dengan kecepatan prosesnya itu sekitar Ya 2-3 frame per second gitu ya Oke untuk clip anime Sekitar Dengan durasi sekitar 7 detik Itu kita perlu sekitar 1 menit ya untuk ngeprosesnya Atau ini tepatnya 85 detik Dan kita lihat Jadi kita jalanin yang ini Ini tuh untuk melihat inputnya Atau video sebelum diproses Atau sebelum di upskill ya Ini originalnya Terus ini untuk hasilnya Nah ini belum aku play Kalian udah bisa lihat perbedaannya Kalau ini kan kelihatan mungkin agak Ini ya agak kurang HD lah Burik dikit Nah ini kayak kelihatan lebih tajam Gak mana lebih detail Sekarang kita coba play ya Luffy-san wa soko madeして Umi ni dite nani oするんですka? Hmm? 俺 wa Kaizok onになる Terus kita play hasilnya Luffy-san wa soko madeして Umi ni dite nani oするんですka? Hmm? 俺 wa Kaizok onになる Nah gimana hasilnya Lumayan memuaskan kan Gak ada Glitch-nya Gak ada Gambar-gambar anehnya Artifak-artifak ataupun Lain-lainnya ya kan Sama juga disini langsung akan muncul One Piece Out ini Kalian bisa download dari sini Atau langsung ke Google Drive kalian Untuk download Mungkin itu aja sih guys Tutorial untuk real IS Airgun Kali ini Kalau kalian ada Ingin dibuatin tutorial Lainnya Kalian bisa Comment di video YouTube Ataupun di server Discord ku Dan jangan lupa untuk Like, Share, dan Subscribe Channel ini Untuk Buat ku Biar lebih semangat Bikin video-video kayak gini ya Dan Untuk repository GitHub ku ini Jangan lupa Kalian kasih bintang juga Jadi klik di kanan atas ini Ada star ini Diklik Ya kasih bintang Sejenis like lah ya Thank you semuanya Akhir kata Stay safe Stay healthy Dan jangan lupa Stay with me Thank you semuanya Bye bye